Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anakku kita lanjutkan Pembahasan Prediksi soal Untuk Ujian sekolah PAI Tahun 2022 Mata pelajaran pendidikan Agama Islam Prediksi soal Nomor 5 dan Nomor 6 Dari surat Az-Zumar ayat 53 A'udzubillahimina saytoni rojim Kul ya ibadiyalladzina Asrafu ala Anfusihim La taqnatu mirrohmatillah Innallaha yagfirudzunuba Jami'ah Innahu wal wafurur rahim Pada soal ini Kita hanya membahas Ilmu tajwidnya Khususnya pada kol-kolah Disitu ada Yang digaris bawah Kata taqnatu Taqnatu Itu Ada huruf kol-kolah Yakni huruf kof Huruf kof yang disukur Nah Posisi kol-kolah ini Adalah kol-kolah kecil Atau kol-kolah suhroh Karena Huruf kol-kolahnya Berada di tengah-tengah Lafat Huruf kofnya itu disukur Nah Bagaimana dengan kol-kolah kubroh Kol-kolah kubroh itu Jika Huruf kol-kolahnya itu Di belakang Atau wakuf Sebenarnya huruf itu Tidak Disukur Tapi dibaca suhroh Tapi dibaca suhroh Seperti kata Ulhuallahu ahad Allahus somad Jadi lafat ahad Somad Itu Kol-kolah kubroh Karena Huruf hidup Atau huruf yang sebenarnya berharokat Dibaca suhroh Jadi dalnya itu sebenarnya berharokat U atau domah Tapi dibaca Harokat suhroh Maka Bacaan Seperti itu disebut Kol-kolah Kubroh Tapi dalam Ayat ini adalah Kol-kolah Suhroh Nah Sedangkan di Ayat ini Kita terkait dengan Semangat Atau isi dari Ayat ini Katakan Wahai hamba-hambaku Wah itu orang-orang Yang melampaui batas Alaan fusihim Atas dirinya Sendirilah Taknatu Dan jangan berputus asa Mirrohmatilah Dari Kasih sayang Allah Inna allaha Sungguhnya Allah Yang firudunubah Allah itu akan Mengampuni dosa-dosa Jami'an Semuanya Innahu sesungguhnya Dia Allah Wa Allah Al-Ghufuru Dat yang maha Pengampun Arrohim Dat yang maha Pengasih Atau penyayang Jadi ayat ini Mengajak kita Untuk selalu optimis Selalu Positive thinking Terhadap Allah Karena Allah itu Akan mengampuni Semua dosa-dosa kita Maka kita Tidak boleh Bersedih Tidak boleh Berputus asa Jadi ini Ayat tentang Optimis Berikutnya Prediksi Soal nomor tujuh Dan nomor delapan Tentang Al-Asma'ul Husna Atau Asma'ul Husna Yang pertama Al-Alim Al-Alim artinya Maha Mengetahui Jadi Allah itu Maha Mengetahui Segala apa yang Ada di muka Bumi ini Yang kedua Allah itu Al-Khubir Allah itu Maha Teliti Sekecil apapun Dosa kita Pasti akan Dibalas oleh Allah Dan sekecil apapun Kebaikan kita Akan Diteliti oleh Allah Karena Allah itu Al-Khubir Nah Allah itu As-Sami' Mendengar Jadi Bisikan Selembut Apapun Akan didengar oleh Allah SWT Al-Bashir Allah itu Maha Melihat Jadi Jangan pernah Menyembunyikan Keburukan Di hadapan Allah Karena Allah itu Maha Melihat Lalu Surat Al-Ambia Ayat 19 Walahu Manfis Samawati Walarti Waman Indahu Layastak Biruna An Ibadatihi Walayastak Siruna Jadi Ayat ini Terkait Dengan Sifat Malaikat Ini pelajaran Kelas 7 Ya Baik Yang soal Nomor 7 Dan soal Nomor 8 Mohon maaf Ini tetap Soalnya Nomor 7 Ya Jadi maksudnya Yang atas itu Nomor 7 Yang bawah ini Nomor 8 Ya Jadi ini Karena terburu-buru Membuatnya Yang penting Tahu Maksudnya Jadi anak-anakku Ini adalah Ayat Tentang Sifat Malaikat Malaikat Itu Berada Di sisi Allah Layastak Biruna Dia itu Tidak Menyombongkan Diri Walaupun Dia berada Di sisi Allah Dia tidak Menyombongkan Diri Berarti Dia Tawaduk Walayastak Siruna Dan dia Tidak Merasa Lelah Untuk Mengabdi Kepada Allah Jadi Orang Atau Malaikat Malaikat Allah Itu Walaupun Berada Di sisi Allah Walaupun Dekat Kepada Allah Dia Tidak Sombong Atau Tawaduk Lalu Para Malaikat Itu Tidak Merasa Lelah Ketika Harus Mengabdi Kepada Allah Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatian Anak-anak Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh